Habis jatuh, kemudian kepalanya robek ya. Ketika dibawa ke puskes Mastabalar, tubaannya, ternyata dilakukan tes dan dinyatakan yang bersangkutan positif COVID. Posisinya tidak sadar, Tuhan. Tidak sadarnya kenapa? Apakah karena benturan itu, Pak? Karena benturan. Bukan COVID-nya kalau menurut saya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di media sosial, khususnya Facebook, sudah cukup ramai ada postingan salah satu warga Buyung-buyung yang melaporkan bahwa keluarganya habis jatuh, kemudian kepalanya robek ya. Terbentur kaca. Jidatnya sepanjang kurang lebih 10 cm. Ketika dibawa ke puskes Mastabalar, tubaan ya, ternyata dilakukan tes antigen dan dinyatakan yang bersangkutan positif COVID. Kemudian dibawa ke rumah sakit Abdul Ripai dan informasinya ditanganin sebagaimana pasien COVID. Apakah kemudian hal ini memang warga tersebut memang COVID atau seperti apa mengingat di Buyung-Buyung itu sampai hari ini belum ada satupun warga yang terpapar COVID-19. Hal ini penting untuk kita luruskan mengingat di beberapa daerah santr terdengar justru COVID ini dijadikan dalam tanda kutip bisnis ya untuk mencari keuntungan. Jangan sampai kemudian hal-hal begini terjadi di Kabupaten Braw. Untuk tahu lebih jelas terkait persoalan ini kami sengaja datang ke rumah anak salah satu pasien yang kabarnya tadi sore diculik oleh keluarganya padahal yang bersakutan disuruh untuk isolasi mandiri ya bahkan kabarnya polsek setempat sudah melakukan isolasi mandiri terhadap seluruh keluarga pasien ini gitu ya bahkan dua rumah katanya yang di isolasi nah coba dijelaskan dulu Ibu situasinya seperti apa sebenarnya Ibu sampai Bapak kita Pak siapa namanya beliau Durusi Pak Durusi itu akhirnya kok bisa di diagnosa dinyatakan COVID padahal katanya jatuh terbentur silahkan diceritakan bagaimana bapak saya di rumah waktu itu dia makan pas itu berdiri keluar langsung jatuh itu penemari kepalanya masuk dalam nomari jadi langsung saya dengar apa-apa nomari penari yang jatuh di kepala itu dia tidak melihat darah di sini pas ada tetangga sepupu teriakin ada sebuah mama saya kan dia takut dia nyatakan sudah meninggal pada tak ada sepupu saya asli pikirnya astaga bilangnya dia pagi saat dia sudah meninggal karena darahnya sudah penuh di sini ada yang bilang begitu teriakin sudah meninggal hebat sudah di bumbu jadi pas itu saya datang kamu tidak kamu meninggal jadi itu cerita saja dipanggil bidan bilangnya dia sadar kebudanya dia belum sadar saya tidak berani jahit kalau tidak sadar bagaimana saya bawa ke puskesmas kebaan kami setuju karena kami takut tapi bidan menyatakan masih hidup masih ada ya oke jadi dia ambilkan dibawa ketubaan pakai ambulan ketubaan dijahit sama dokter banyak ya diperiksa juan langsung itu pindah ke ruangan lagi itulah banyak ada rujukan banyak kalau kami dari dokter disini suruh langsung naik ke Tanjung tapi bilang om saya tunggu dulu anak yang satu jadi telpon kakak aku bilangnya iya pasti naik aja pikirkan Corona itu ditakutkan Corona waktu di puskesmas tubahan sudah dibilang Corona belum 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 pas sorenya datang kakak saya dari Tanjung belum bilang dia Corona lama dia periksa itu kejadian bapak jatuh jam berapa pagi pagi tidak tahu jam berapa pagi pagi sebelum ke kebun atau sesudah dia jarang lagi ke kebun soalnya sering jatuh jatuh intinya pagi lah ya masuk puskesmas jam berapa sekitar jam 10 sudah dijahit sama dokter jam 10 sudah dijahit terus sampai sore belum dinyatakan Corona juga terus dinyatakan Corona kapan jam berapa itu jam 11 malam tadi malam jam 11 tadi malam pertama belum Corona jadi datang lagi perawatnya bagaimana mas anda kasihan lihat orang tua bagaimana kasihan pak bu iya bagaimana bisakah langsung dinaikkan sekarang malam ini saya kasih 10 menit jadi kami pikir bawa aja bu ya kami setuju jadi telepon anggulan bumbuyung pas datuk bumbuyung diperiksa lagi tolong keluar semua belanya satu yang jaga yang dari mana ini petugas dari mana datang di situ kembali mas kembali kembali dan satu yang jaga tidak bisa tidak bisa bu satu harus dua siapa itu sepuk kuku jadi dua situ yang jaga kemusan keluar kenapa ini masuk ada polisi siapa pakai sepatu box di dalam pegawainya pakai sepatu buat pakai alat pengalatan pengalatan COVID tidak ada apa peranyaan tadi pak oke terus langsung ada nama alias dari buah bumbuy sek desi itu kan sebenarnya jangan ada yang pulang dulu ya langsung keluar yang salah satu pegawai yang itu peskis mas ada sini karena pasien itu dinyatakan COVID jadi kita harus disweb semua yang ada di luar disweb atau antigen hidung hidung aja lidah tengokkan berarti itu antigen jadi semua yang keluarganya juga diantigen kami nolak karena kami tidak anu kan kami nolak sampai kamu betengkar sama anu itu bilang macam asli ini harus bu beranya daripada kaya kenas anu kita semua semua dalam syarung buyung kami terpaksa karena kami menjuakkan karena pasien kena intinya kalian semua dilakukan antigen dan dinyatakan semuanya negatif hanya bapak yang dinyatakan positif itu dari puskesmas dirujuknya ke tanjung kemas sakit kapan di bawahnya jam 3 malam sampai di sini kemarin juga tadi malam sekarang posisinya bapak kita di rumah sakit di ruangan apa teratai teratai tapi di covidkan oke sekarang saya ke Pak Oleng deh kenapa Pak Oleng yakin kalau pamannya ya kakak sepupu kakak sepupu ini tidak covid sementara memang pihak puskesmas di tubaan menyatakan itu covid gitu meskipun asal-usulnya adalah dari kepala terbentur begini bang kan kalau berbicara covid itu awalnya di Indonesia ini harus ada klaster dulu sementara buyung-bu ini kan zona hijau dan orang tua ini tidak pernah kemana-mana kalau dari laut waktu melaut datang sore sampai malam subuh baru bangun kalau mau sholat dari kebu esawa begitu pula dan informasi informasi dari anaknya itu karena ada hajatan di rumah adeknya dia dari sana dari rame-rame itu dan sehat posisi sehat bisa jadi kan pada saat dirame-rame itu siapa tahu kita tidak tahu ya karena posisi rame-rame siapa tahu ada terkena bisa jadi kan seperti itu ya bisa jadi terus informasi dari pihak dokter yang nanganin di tubaan kan ada menjawab rasanya di di facebook ya beliau menyatakan apa ya covid antigen antigennya kalau di facebook belum dari tubaan belum dari pihak rumah sakit pihak rumah sakit ada jawab artinya bahasanya tanyakan ke ini ke pihak tubaan dia belum berani buka bicara di sana oh yang rumah sakit belum berani buka oke tadi pagi aku karena pihak keluarga disini termasuk pak RT melarang anak ini yang cowok ini jangan tinggal disini oke tapi aku tidak peduli bang aku bawa anak ini ke rumah sakit sama-sama berdua jadi aku tanya di UGD aku bilang ada pasien yang namanya pak durusi petugas di UGD itu UGD umum mengatakan tidak ada tapi aku tidak ini kan karena aku tanya dengan bahasa bugis anaknya ini bilang mana bapakmu bilangnya disini om jadi aku ke loket aku bilang aku mau konfirmasi adakah nama pasien yang namanya pak durusi tadi subuh datang bilangnya dicek ada pak di ruangan COVID artinya loket di UGD menyatakan di ruangan COVID di teratai artinya memang sementara ini berarti di rumah sakit pun sudah ditanganin secara COVID posisinya posisinya cuman pertanyaan saya kan biasanya per hari itu di 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 ke kabupaten Baru itu kan setiap hari dirilis sementara pasien ini sampai sekarang belum dirilis dirilis bang ada apa oh gitu artinya apakah betul positif atau tidak pihak keluarga juga mempertanyakan karena dinas kesehatan sampai hari ini belum merilis juga apakah itu positif atau tidak kalau misalnya tidak positif ya jangan ditangani secara COVID yang kita takutkan begini bang salam artinya mudah-mudahan panjang umur kakak saya itu kalau celakanya dia meninggal kami keluarga tidak bisa menyentuh mayatnya karena sudah dinyatakan COVID itu jadi pertanyaan kami was-was kami terus ada tanggapan lain dari pihak yang berkompeten entah itu pihak rumah sakit entah itu pihak puskesmas terkait kondisi kekas pupuk kita sementara ini belum ada komunikasi bang belum ada ya tadi sepagi kesana kami tidak dibolehkan menemui siapapun jadi intinya ini sebetulnya pihak keluarga menyebarkan itu di media sosial Facebook itu dalam mereka mencari kepastian profesional artinya mencari kepastian terkait keluarga kita ini Pak Durusi ini apakah betul-betul COVID atau tidak kalau memang tapi yang jelas saat ini posisinya di dirawat di ruangan COVID terus terkait lobek di kepala yang 10 cm itu dari tangan belum kalau di pihak rumah sakit Abdul Ripai walau lambang karena kami tidak bisa mengecek kalau di tubaan sudah dijahit baru dirujuk tapi per hari ini mohon maaf posisi Pak Durusi tidak sadar total ini ada WA-nya WA dari penekanku dia ada temannya perawat disitu artinya posisinya tidak sadar total tidak sadarnya kenapa apakah karena pencuran itu bukan COVID kalau saya menurut saya artinya kita belum tahu pasti juga analisa saya bukan COVID tidak bisa juga kalau tidak percaya ini saya barusan nelpon WA tidak tidak sadar total dan kedua ini ada perawat tapi tidak usah kita sebutkan namanya salah satu perawat bukan diberau bahasanya Pak Salam bisa lihat sendiri apa bahasanya bacakan saja takut kalau ada penyakit bawaan dia diberi obat yang bertolak dengan penyakit benturan itu tapi kita kan belum bisa juga intinya kita masih intinya mencari kepastian dan itu tidak bisa menduga-duka yang jelas melalui ini besok kami akan coba konfirmasi ke pihak rumah sakit terkait bagaimana kondisi Pak Durusi sebenarnya yang jelas kan pihak keluarga memerlukan kepastian saja terkait apa yang diberita Pak Durusi dan kondisinya seperti apa artinya kan sederhananya kalau memang covid ya silahkan di-covidkan kalau memang tidak covid ya jangan di-covid-covidkan kan seperti itu ya baiklah kalau begitu itu saja mungkin yang bisa kami tanyakan yang jelas besok kami pasti ke rumah sakit Abdul Ripai untuk mengkonfirmasi persoalan ini tetapi jelas wawancara malam ini kami terbitkan malam ini bisa tambahan satu terkait yang mengatakan covid ini kan hanya puskesmas kubahan sementara warga buyung-buyung itu dua rumah diisolasi mengingat pekerjaan mereka itu perharinya kan hanya nelayan dengan pekebul kalau di isolasi 15 hari Pak tidak pasti covidnya bagaimana itu yang perlu dipertanyakan tolong dari media dia kumpir masih juga ke puskesmas kubahan biar kerjanya profesional maksudnya tapi dari kubahan dua rumah yang di isolasi ini kan tadi katanya hasilnya negatif yang kemarin yang tadi malam yang mengantar ke Anung ke ini ke kubahan yang di swep yang sekat tadi datang ini pegawai puskesmas didampingi orang kosek satu orang namanya Pak Wiris dihancurkan isolasi tetangganya ini terus yang dua rumah yang di sana itu yang di isolasi kabarnya itu itu apakah sudah dilakukan tes sudah informasi dari kampung sudah di antigen tadi malam tapi hasilnya negatif karena dia ada keluhan demam dasar itulah perawat menyuruh isolasi padahal negatif tapi tetap juga di isolasi tidak hanya ada keluhan demam oke baik artinya ya silahkan nanti kami akan akan coba konfirmasi supaya jelas semuanya mungkin itu saja dulu yang dapat kami tanyakan yang jelas berita ini pemirsa tidak mengejas pihak manapun tidak memojokkan satu pihak manapun kita hanya ingin informasinya jadi jelas namun memang hak jawab pihak puskesmas tubaan maupun rumah sakit itu baru dapat kami lakukan besok yang jelas berita ini kami terbitkan dulu karena ini mengingat situasinya sudah malam mungkin itu saja kita hanya bisa mendoakan semoga Pak Durusi bisa sehat sedia kalah sakitnya bisa teratasi dan semoga beliau tidak covid dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya demikian sekalian juga melalui tayangan ini pemirsa meskipun tidak kenal mungkin dengan Pak Durusi termasuk kami pun tidak kenal baru hari ini juga ketemu pihak keluarganya yang mohon doanya untuk kesembuhan Pak Durusi demikian Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih